Intro Latih Manchester City, Pep Guardiola disebut terlalu egocentris sehingga membuatnya terlalu mengalami kegagalan di Liga Champion Pep Guardiola kembali gagal mengantarkan Manchester City meraih gelar di ajang Liga Champion Kekalahan dari Olympique Lyon dengan skor 1-3 membuat pasukan Pep Guardiola tersingkir pada babak delapan besar Liga Champion dalam tiga musim berturut-turut Guardiola tak mampu mengulangi kesuksesannya saat menukangi Barcelona di kompetisi antar klub paling elit Benoit Biru itu Juru taktik asal Spanyol itu belum pernah meraih trofi si kuping besar atau bahkan mencapai babak final sejak meninggalkan Barcelona pada 2012 Akan tetapi, Pep Guardiola sukses memenangi 13 trofi domestik termasuk Liga Gelar Liga bersama Bayern München dan Manchester City dalam delapan musim belakangan Legenda sepak bola Jerman, Lothar Matthäus menilai kegagalan yang dialami Guardiola di Liga Champion dikarenakan oleh sikapnya sendiri Menurut Matthäus, Guardiola terlalu egocentris dengan mengubah taktik di pertandingan besar Dalam pertandingan kontra Olympique Lyon, Guardiola secara mengejutkan menerapkan formasi 3-5-2 ketimbang skema andalan Manchester City 4-3-3 atau 4-2-3-1 Pep Guardiola menempatkan tiga backtengah sejak menit awal yakni Fernandinho, Eric Garcia dan Aymeric Laporte Formasi yang tak biasa tersebut membuat para pemain arahan Guardiola kikuk dan akhirnya berhasil dimanfaatkan oleh Lyon pada babak pertama Saat memasuki Rian Mares, menjelang menit ke-60 Guardiola baru mengubah formasi menjadi 4-3-3 Keputusan yang diambil Guardiola itu tampaknya membuat jengkel Matthäus Peraih juara Eropa 1980 bersama timnas Jerman ini mengatakan bahwa Guardiola seharusnya tetap memegang pada sistem yang membuat sukses di Barcelona Melihat Pep Guardiola, saya memiliki perasaan bahwa dia selalu ingin melakukan sesuatu yang istimewa di pertandingan besar Kata Matthäus Barcelona memiliki DNA sistem yang dia jalani Guardiola sukses di sana Dengan Muncan dan Manchester City, dia mencobanya berulang kali dengan perubahan dan gagal lagi dan lagi Dia selalu ingin menunjukkan bahwa dia bisa melakukan yang lebih bagus Saya ingin memberitahu dia Pep, Anda adalah pelatih hebat, tetapi tolong jaga sistem Anda Saya akan menggambarkannya sebagai seorang yang egocentris Ya, itu kata yang kasar Tetapi itu karena apa yang dia lakukan Di Bayern, Robert Lewandowski bahkan harus dimainkan sebagai sayap kiri Hal itu sama sekali tidak berhasil Tutur peraih balon dia tahun 1990 ini mengakhiri Jangan lupa subscribe Aktifkan tombol loncengnya Biar tidak ketinggalan berita selanjutnya Terima kasih telah menonton!